Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi video tentang cara membuat tralis jendela minimalis bentuknya seperti ini kita akan membuatnya sebelumnya kita sudah membuatnya untuk framenya atau rangkanya kita menggunakan mesin las mig 180s sebelumnya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semuanya untuk framenya ini kita menggunakan besi angle seperti ini dengan ukuran 1 in kali satu setengah in dengan ketebalan 1,5 mm oke langsung saja kita saksikan bersama bagaimana cara proses pembuatan tralis jendela minimalis khusus untuk pemula yang baru belajar saya pun mau belajar juga pertama-tama kita potong dulu satu besi untuk palang tengahnya berdirinya posisi frame ini ya ini posisi kameranya berada di tepat di samping berarti sebelah kiri dan kanan itu adalah untuk atas dan bawahnya selanjutnya kita potong besi yang untuk palangnya mengikuti panjangnya yang pertama tadi secukupnya saja besi yang untuk palang yang berdiri ini kita menggunakan besi holo ukuran 3.4 dengan ketebalan 1 mm selanjutnya kita ukur lebarnya dan bagi untuk as tengahnya untuk palang pertama begitu juga yang sebelahnya kita bagi di tengah-tengahnya dulu agar sama dengan yang di atas tadi selanjutnya kita pasang palang tengahnya dulu kemudian kita teks sebelah saja dulu oke yang sebelahnya kita teks dua selanjutnya kita potong besi yang tidak terpakai kita potong dua biji seperti ini untuk ukuran sebelah atas dan sebelah bawah agar sama besarnya untuk sebagai penahan kemudian besi palang ini kita teks juga yang pola cukup satu teks saja yang sebelahnya harus dua agar tidak goyang begitu juga yang tengahnya ambil dari as tengah tadi menggunakan besi kecil tadi untuk menahan agar sama besar membuat video ini khusus untuk pemula yang berminat dengan pekerjaan pengelasan listrik khususnya pembuatan tralis jendela atau tralis pintu mari kita sama-sama belajar untuk caranya membuat tralis besi tralis jendela kali ini kita membuatnya untuk bagian dalamnya jendela aluminium dua daun selanjutnya kita bagi untuk palang yang untuk ke tepinya ke sampingnya kita bagi dulu menggunakan meteran berapa milih berapa milih agar sama besar jaraknya selanjutnya kita ambil besi atau apapun untuk jadikan mal agar sebelah sana dengan sebelah sini samping sana dan samping sini sama ukurannya kalau kita menggunakan meteran tentunya akan tidak sama khusus untuk pemula untuk cara pemotongan besi holonya agar sama panjang nanti saya buat video video yang lain dengan judul cara memotong besi holonya agar sama panjang cepat tepat dan akurat menggunakan mal Hai untuk besi yang jaraknya berdekatan seperti ini kita juga bisa menggunakan siku kita buat tanda satu saja satu besi saja kemudian kita garis menggunakan siku kita bisa menggunakan siku seperti ini di garis juga bisa yang berdekatan nggak usah dikasih tanda dengan selanjutnya kita potong besi yang sama ukurannya yaitu tiga perempat untuk lubang kecilnya ini kita kasih dua saja satu lubang kita potong secukupnya saja selanjutnya kita ukur untuk lubang yang tengahnya ini sama besar atau tidak kalau sama besar kita bisa menggunakan satu mal saja selanjutnya kita potong secukupnya saja kalau sama ukurannya berarti malnya satu saja sudah cukup selanjutnya kalau sudah dipotong kita susun dulu seperti ini ini semuanya mengikuti garis tanda tadi untuk besi palang tengahnya ini kita menggunakan besi ukuran tiga perempat kali satu setengah in dengan ketebalan satu mm kemudian kita last atau kita welding detect saja saja dulu satu satu agar nanti saat pengelasan yang sebelahnya masih bisa digerakkan bisa diluruskan dengan tanda garis yang sudah diukur tadi khusus untuk pemula kalau pengelasan besi tipis seperti ini usahakan kita menghap mengelas di bagian sudut besi yang melintang ini karena kalau kita las yang bagian yang melintang ke samping ini nanti akan berlubang sebabnya yang bagian sudut besi itu agak tebal jadi tidak mudah bolong selamat menikmati selamat menikmati setelah habis pengelasan yang sebelah sini kita pindah yang sebelah sananya jangan lupa juga untuk menghadap ke sana agar las mengarah ke sudut besi yang melintang untuk yang sebelah sana itu kita mengelasnya dua tek agar besi tidak bergoyang tutorial kali ini kita hanya akan berbagi pengelasan detect saja untuk pengelasan welding atau las penuhnya nanti saya buatkan di video yang lain sebabnya agar durasinya tidak terlalu panjang selamat menikmati 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 Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru Yang bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih